hai hai saya gila ramadhan saya disini mau memberikan tips soal double pedal jadi memang kalau double pedal tuh kadang-kadang saya suka melihat gimana sih konsep mereka mendesain double pedal ini disini saya pakai demand drive per dan sistemnya disini ada yang yang cukup bagus dia ada kuncinya di bawah sini bisa kunci jadi si pernya tuh terkunci kadang-kadang ini kalau nggak pakai kunci suka lepas kalau ini dikunci di bawahnya Hai nah gunanya memang fungsinya yang untuk supaya kalau mau main pedanya kalau diinjaknya lebih berat atau lebih enteng ada yang suka lebih berat ada yang saya suka lebih enteng jadi tergantung pernya paling mesti di style gitu ini udah udah saya kunci sesuai kebutuhan saya enggak terlalu berat enggak terlalu enteng kalau dikencengin gini ini akan pedanya akan lebih lebih berat lebih berat kalau ditarik ditarik pedal ditarik pernya jadi kalau baru beli pedal perhatikan betul mau segimana beratnya diinjaknya perhatikan pernya kalau ditarik pernya ke bawah itu akan lebih berat lebih terlalu panjang biasanya oke mantas Disini juga ada ukurannya panjangnya mas bro biasanya kalau yang tinggi-tinggi biasanya akan lebih panjang ini kalau saya nggak saya bukan orang tinggi jadi saya cukup untuk tidak terlalu panjang eh lain segini kunci nah hati-hati nih kadang-kadang saya kru saya atau nggak lupa untuk dikunci untuk biternya kadang-kadang kalau lagi mukul ini lepas dia harus hati-hati oke Hai kunci betul-betul nggak suka lepas apalagi kalian-kalian yang suka main rock hati-hati sebelum tampil kunci betul-betul perhatikan semua harus dikunci betul-betul apabila kalian yang sudah tampil profesional punya kru kadang-kadang kalian harus tetap ngecek juga saya sendiri kayak gitu oke